selamat menikmati alat permainan edukatif yang dirancang untuk menstimulus perkembangan kemampuan kognitif pada anak siadini tujuan alat permainan edukatif ini untuk menstimulus daya pikir, daya nalat dan pengetahuan keaksaraan pada anak indikator perkembangan yang diharapkan pada alat permainan edukatif ini adalah anak mampu berpikir kreatif pemencahkan masalah dan mengenal keaksaraan melalui bermain selain itu dengan alat permainan edukatif ini anak mampu mengenal konsep dengan baik dan menyenangkan alat permainan edukatif ini saya beri nama rumah bermain dirancang untuk bisa dimainkan 2-5 orang anak agar permainan ini lebih menyenangkan penasaran? mari kita bermain karena dirancang untuk dimainkan 2-5 orang anak maka di dalam rumah bermain ini ada beberapa permainan yang pertama koordinasi mata dan tangan pengenalan warna pengenalan bentuk geometri pengenalan membaca jam bentuk besar dan kecil puzzle geometri dan 3 permainan begitu cara bermain koordinasi mata dan tangan yaitu kita jalankan sesuai jalurnya ini melatih fokus melatih konsentrasi pelan-pelan fokuskan mata dan tangan perhatikan jalurnya pelan-pelan nah selesai sekarang kita menghias halamannya dengan bentuk-bentuk geometri nah hati dengan hati segitiga dengan segitiga segi empat dengan segi empat segi empat yang besar dengan segi empat yang besar hati yang kecil dengan hati yang kecil lingkaran dengan lingkaran lingkaran yang kecil dengan lingkaran yang kecil bertujuan untuk mengenalkan bentuk-bentuk geometri kepada anak nah selanjutnya kita membuat pagar warna menggunakan stick espin warna ungu dengan warna ungu kita pasang kita pasang satu persatu satu persatu merah muda merah muda oke warna hijau dan warna kuning selesai wah sekarang sudah jam berapa ya jam 7 sekarang kita tunjukkan jam 7 itu sebelah mana ya kita gerakkan permainan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak dapat membaca jam dengan benar angka 7 yang mana ya carung pendek ke angka 7 dan carung panjang ke angka 12 jangan lupa seperti itu nah pada permainan ini mengenalkan konsep bilangan pada anak cara bermainnya kita menghitung jumlah daun yang ada pada sebelah kiri nah seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sebelah sini ada angka 8 kita cocokkan dengan menggunakan karet kita tarik karetnya nah selanjutnya 1, 2, 3, 4 cocokkan dengan angka 4 selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 cocokkan dengan angka 6 nah anak-anak akan merasa senang untuk belajar berhitung menggunakan metode ini masih dengan konsep bilangan kita menggunakan metode ini agar anak merasa senang dan tidak merasa tertekan ketika melakukan proses penyumlahan seperti ini cara bermainnya angka 5 kita masukkan stick ekstrimnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 nah ditambah 2 kita masukkan stick ekstrimnya 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari sini anak-anak bisa mengetahui 5 ditambah 2 sama dengan 7 puzzle geometri ini anak dilatih dan diharapkan untuk memacahkan masalahnya sendiri nah caranya seperti ini gunakan stick ekstrimnya kita susun berdasarkan bentuk geometri yang ada pada stick ekstrim segi 4 dan segi 3 mainan ini dinamakan permainan jemuran Nah, kita menghitung jumlah hiasan pada baju Kemudian mencocokkannya dengan Angka yang diatasnya Seperti ini Baju ini mempunyai hiasan 2 Kita mencari angka 2 Di sebelah sini kita pindahkan 3 5, sudah benar 4, sudah benar 1 Nah, disini kita akan melatih anak Untuk mengenal konsep bilangan Dengan baik dan menyenangkan Nah, demikian presentasi Alat permainan edukatif rumah bermain ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan Tetaplah menjadi guru kreatif dan inovatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!